Komisi 5 DPR RI dalam rapat dengar pendapat sudah meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk menindak tegas perusahaan tambang batubara yang ada di Provinsi Jambi. Sampai jalan khusus angkutan batubara selesai dan siap digunakan. Menyikapi ini Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Keadilan dan Kebenaran, Kebupaten Sarolangun Andra mengaku, mendukung serta menyampaikan ucapan terima kasih atas keputusan bersama antara Komisi 5 DPR RI, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun di sisi lain, ia juga menyesalkan keputusan ini sedikit terlambat karena penderitaan masyarakat terhadap angkutan batubara yang melewati jalan nasional sudah berlangsung cukup lama. Meskipun keputusan ini dilakukan di tahun politik menjelang pemilu 2024, pihaknya mendorong Kapolda Jambi dan jajaran Polres untuk mengawal penutupan tambang ini agar keputusan ini menjadi keputusan yang permanen sesuai dengan keinginan masyarakat di Provinsi Jambi. Kunci pertamanya untuk terlaksananya daripada keputusan rapat DPR Komisi 5 DPR RI itu ya stakeholder yang apa lebih apa agar itu semua keputusan rapat itu berjalan agar penegak hukum lah mengawal persoalan itu agar sesuai dengan aturannya kan karena larangan sudah pasif. Andra juga berharap masyarakat aktif, terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Batanghari melakukan pengawalan dan memantau lalu lintas angkutan batubara jika ada yang melanggar dan melintas selama masa penutupan agar diambil tindakan tegas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.